Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum kembali mangkir menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi dana pansos kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2016-2017. UU diminta menjadi saksi oleh para terdakwa, selantaran pada saat itu dirinya menjabat sebagai bupati Tasikmalaya. Para terdakwa pun akhirnya bersepakat untuk melanjutkan sidang dengan agenda selanjutnya. Mantan bupati Tasikmalaya yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum kembali mangkir menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyelewangan dana hibah bansos kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2016-2017 di Pengadilan Tipiko Negeri Bandung Senin Siang. Ketidakhadiran UU menjadi saksi ini bukan yang pertama kali, sebelumnya dua kali ditetapkan oleh hakim agar jaksa menghadirkan saksi Wakil Gubernur Jabar UU Rushanul Ulum. Dengan kembali mangkirnya saksi UU, Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Razad meminta kepada jaksa dan para terdakwa agar tetap melanjutkan persidangan, sehingga agenda sidang tidak terganggu dengan ketidakhadiran seorang saksi. Menanggapi permintaan Majelis Hakim tersebut, jaksa penuntut umum dan para terdakwa bersepakat melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kehadiran saksi itu kan saksi yang dimintakan oleh terdakwa agar dihadirkan, namun tadi sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah masih perlu untuk menghadirkan, karena ini kepentingannya adalah saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Sebenarnya disitu para terdakwa dan melalui penasihat tukung mengatakan bahwa sudah tidak memerlukan lagi, sehingga ya berdasarkan tadi agenda terus pemeriksaan terdakwa. Nama UU Rushanul Ulum disebut-sebut oleh para terdakwa kasus korupsi bansos, lantaran saat itu UU menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Kasus korupsi bansos Kabupaten Tasikmalaya ini pun menyeret sembilan terdakwa, salah satunya yakni sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir. Karena mereka merasa sudah capek katanya gitu kan, para terdakwa. Nah selanjutnya keterangan-keterangan saksi yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, yang menyatakan bahwa itu ada perintah Pak UU, nah itu akan dijadikan kesimpulan dalam suatu putusan. Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum yang merupakan mantan Bupati Tasikmalaya, kembali tidak memenuhi panggilan jaksa penuntut umum sebagai saksi pada sidang lanjutan kasus penyeruangan dana bansos tahun anggaran 2016-2017 di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Senin Siang. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat, Adi Andika Wiraputra menyatakan bahwa dari surat yang ia terima, Wakil Gubernur Jawa Barat atau yang bersangkutan tidak bisa hadir, lantaran memenuhi tugas kedinasan di Sukabumi. Dan pemirsa dengan tidak hadirnya UU Rushanul Ulum pada persidangan ini, sidang pun diputuskan untuk tetap dilanjutkan, dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan Senin Pekan depan.